Get on the floor, floor, like it's your last chance, if you want more, more, then here I am, I am, starships, when I'm just... Sila pertama, ketuhanan MSA sampai kekaitan sosial berikut rakyat Indonesia. Nah ini kaitannya sangat keras dengan BPJS. Karena sesuai dengan undang-undang dasar, pasal 28H itu, bahwa kesehatan adalah jaminan negara. Jika kita bicara jaminan kesehatan, kalau kita kaitkan dengan menerima kekotong-peryongan, ya menurut saya sekarang ini penelenggara negara atau penelenggara satu negara itu kan saling opan antara yang mampu dan tidak mampu. Sebetulnya di setiap diri orang-orang keluarga negara Indonesia itu ada hak untuk mendapatkan penelenggara kesehatan. Misalnya dia peserta BPJS tersehatan. Sebenarnya buat yang sehat, yang terus bayar iuran, ini kan amal iman dan diam. Kalau luar biasa. Sudah ada dia yang kebetulan paket biaya terbiaya tinggi, dia yang cover dulu. Betul. Dan tinggal bagaimana sekarang yang melayani kesehatan ini, yang tidak boleh diskriminasi. Kalau ada rumah sakit yang melakukan hal yang bisa dibutuh, itu sudah pidana terat. Karena mengabaikan letah negara, mengabaikan kemenangan dasar, mengabaikan konstitusi. Ini luar biasa.